Halo, selamat datang kembali di channel saya. Saat ini saya akan mereview salah satu hotel bintang 4 yang terletak di Medan, yaitu Four Point by Seraton yang terletak di Jalan Gato Subroto, Medan. Sebelum Anda menyaksikan review dari saya, jangan lupa subscribe dulu ke channel saya supaya Anda tidak ketinggalan video review saya yang lainnya, dan juga jangan lupa like dan share video ini. Sekarang mari kita saksikan review saya atas Four Point by Seraton, Medan. Selamat menyaksikan. Ini adalah lobby hotel Four Point, Medan. Terdapat beberapa sovonto tempat duduk di sini, dan kunjungan saya ini saya lakukan di akhir Desember, sehingga lobby hotel Four Point ini sedang dihiasi dengan aksesoris Christmas. Lobby-nya sendiri sebenarnya tidak terlalu luas, tetapi karena langit-langitnya tinggi dan juga hiasan lampu di atasnya membuat kesannya sangat lega dan mewah. Di lobby ini juga terdapat restoran, besok sarapan pagi akan dilakukan di restoran ini, sehingga kita akan review besok. Sementara di dekat pintu masuk, di sampingnya terdapat juga beberapa tempat duduk di mana kita boleh menunggu. Dan lift-nya sendiri terdapat di samping resepsionis. Sebelum naik ke atas, kita melakukan check-in dulu. Pengalaman check-in di hotel ini sangat lama, saya check-in di sore hari, tetapi terdapat kurang koordinasi antara petugas check-in dengan bagian housekeeping. Saya sudah selesai check-in, kita segera menuju kamar, kamar saya ada di lantai 7. Terdapat 3 buah lift di hotel ini, sehingga kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk giliran naik ke atas. Di depan lift kita melihat terdapat 4 kursi dan juga lemari pajangan. Koridornya sendiri tidak terlalu luas, tetapi corak karpetnya membuat sedikit lebih terang. Kamar saya kali ini adalah nomor 711. Mari kita lihat ke dalam kamarnya sekarang. Begitu masuk dari pintu di sebelah kiri, ada kamar mandi. Nanti kita akan review. Pertama kita lihat dulu ke sebelah sini. Ini adalah kamar utamanya. Kamar saya kali ini adalah bisnis deluxe, one king bed, di mana terdapat satu tempat tidur king size. Di atasnya terletak 4 buah bantal, cukup keras. Kemudian di sebelah tempat tidur, ada meja bedside, dan di atasnya ada lampu. Di atas headboardnya adalah wallpaper dengan motif seperti ini. Sementara di sini ada dua buah sofa dan satu meja. dan di sampingnya ada meja kerja. Di meja kerja ini terdapat colokan listrik. Kemudian, grosur daripada layanan-layanan hotel terdapat di sini. Dibuat dalam rak. dan di sudut ini terdapat lampu standing. Ini ada TV. Dan di bawah TV ada brosur-brosur kegiatan dan layanan hotel. Dan juga ada di sini meja untuk meletakkan bagasi. Dan di sini ada tempat sampah. Ini dalam posisi semua lampu sudah dinyalakan. Masih terlihat gelap. Pencahayaan di dalam kamar ini kurang bagus menurut saya karena semuanya menggunakan lampu yang warm light. sehingga terkesan agak redup. Lantainya sendiri terbuat dari karpet. Sekarang kita lihat view daripada kamar saya kali ini. Kamar saya menghadap ke jalan utama, jalan Gatot Subroto. Ini adalah, di depan adalah lobby utama daripada hotel ini. Ada tulisan four point di sana. Dan view-nya adalah ke Kota Medan. Ketika kita tadi masuk dari pintu di sebelah ini adalah kamar mandi dan di sebelah kanannya adalah lemari. Di sini terdapat lemari dengan pintu cermin. Di dalamnya terdapat gantungan baju. Kemudian lemari penyimpanan besi. Kantong laundry dan juga list laundry dan juga diberikan sendal hotel di sini. Dua pasang. Sementara di bagian yang satu lagi sama terdapat juga gantungan. Dan di sini tidak ada disediakan setrikaan maupun papan setrikaan. Sementara di samping lemari ini ada minibar. Di sini ada tempat membuat teh. Pemanas air. Air mineral dibelikan dua botol secara cuma-cuma. Kemudian di sini ada beberapa snack. Dan kita lihat di sini. Ini adalah tempat minuman dingin. Ada air mineral dan juga teh botol. Sekarang kita lihat kamar mandi. Di sebelah kanannya ini adalah stafelnya. Sinknya. Kerangnya seperti ini. Lancar. Kemudian ada dua buah gelas untuk sikat gigi. Lotion. Kemudian ada sabun tangan. Tisu. Dan ini ada vanitary kit. Saving kit. Dental kit. Kemudian shower cap. Sisir. Sanitary bag. Dan juga semir sepatu. Sementara di sini ada juga hair dryer. Dan juga colokan untuk saver. Dan di sebelah sini terdapat empat buah handuk. dua buah handuk tangan. Kemudian handuk muka. Kemudian ada handuk mandi. Dan di sini di atas kulasitnya adalah keset. Dan dia tidak ada batap di sini. Adanya shower. Di sini diberikan satu lagi handuk. Ini adalah shower-nya. Dan shower-nya cuma ada satu macam yaitu overhead head shower. Tidak ada hand shower di sini. Dan di sini diberikan peralatan mandi seperti sabun, mat, sampo, dan kondisional. Kita sudah selesai melihat kamarnya. Sekarang kita turun ke bawah. Seperti yang saya tahu di awal bahwa restoran tempat sarapan pagi terletak di lobby, di dekat lift, dan juga di dekat meja resepsionis. Hotel ini menyediakan fasilitas sarapan pagi yang lengkap. Terdapat berbagai jenis makanan. Mulai daripada western dan juga Chinese food. Dan tentu saja tidak ketinggalan masakan Indonesia. Pilihan minumannya juga beragam. Mulai dari jus, kopi, teh, dan juga minuman tradisional yaitu jamu. Secara umum, menurut saya hotel ini cukup baik dan pengalaman menginap di sini juga cukup menyenangkan. Hanya saja kamarnya perlu di improve dan juga pelayanan di check-in di resepsionis. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.